Bupati Purworejo Agus Bastian SAMM menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Purworejo agar karnaval tahunan dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bisa berkreasi dan berinovasi tanpa harus mengandung unsur sara, politik maupun pelecehan terhadap kaum tertentu seperti adanya peserta karnaval pria yang berdandan perempuan dengan pakaian seronok tentu ini sangat tidak mendidik apalagi yang menonton semua umur dari kalangan anak-anak kecil hingga generasi muda dan orang lewasa hal itu dikatakan oleh Bupati ketika membuka kegiatan karnaval yang diikuti oleh peserta dari SMA, SMK, MA, Perguruan Tinggi, Dinas Instansi dan Masyarakat Umum di Jalan Proklamasi Depan Kantor Bupati Purworejo, Kamis 25 Agustus 2016 karnaval dilepas secara resmi oleh Bupati Purworejo Agus Bastian SEMM yang ditandai dengan penyibaran bendera setar lebih jauh Bupati juga menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan karnaval yang telah dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya tentu ini sebagai cerminan masyarakat Kabupaten Purworejo dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai kreasi dan inovasi yang dituangkan dalam wujud keikut sertaan mereka dalam karnaval sementara itu karnaval kali ini diikuti oleh 49 kelompok peserta tampak puluhan kendaraan hias ikut meramaikan karnaval ada pun rute yang dilalui oleh pawai karnaval itu mengambil start di depan pendoko menuju ke arah barat belok ke kiri melewati depan masjid Agung Darul Mutakim Purworejo kemudian belok ke kiri melintas di Jalan Proklamasi atau depan Kantor Bupati Purworejo kemudian belok ke kanan hingga Jalan Jenderal Sudirman seterusnya memutar ke Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo belok ke arah kanan masuk Jalan Kartini, Jalan Dewi Sartika, Jalan Dr. Setia Budi, Jalan Majen Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono dan berakhir di depan Gedung Kesenian Sarwo Edi Wibowo berbagai sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, kelompok masyarakat, instansi, pemerintah maupun swasta mencoba menampilkan tontonan yang menarik bagi masyarakat dengan mengusung tema unggulan di instansi masing-masing karnaval tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat saat perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71 aneka kostum dan atribut warna-warni yang ditampilkan peserta karnaval menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton bahkan sejak pagi hari penonton yang berasal dari beberapa daerah pelosok telah berdatangan ke alun-alun Purworejo hingga menjelang siang suasana di sepanjang rute yang dilewati karnaval sudah penuh sesat oleh warga yang akan menonton mereka datang dari segala penjuru untuk melihat penampilan karnaval puluhan ribu penonton tampak antusias dengan memadati sepanjang jalan yang dilewati bawai karnaval yang berjarak kurang lebih 5 km tersebut Demikian Widarto Baglen Channel melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!